Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang menyalami pengantin yang mengadakan resepsi pernikahan. Memakai pendapat kediaman pribadinya, Anies mengucapkan selamat kepada pengantin dan keluarga. Anies tiba di kediamannya di Jalan Lebak, Bulus Dalam 2, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2019. Sekitar pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, dia datang bersama istrinya, Peri Farhati Ghanis, turun dari mobil. Anies langsung menuju pendapat atau joglo rumahnya. Dia kemudian menyalami pengantin dan keluarga yang tampak senang atas kedatangan orang nomor 1. Di DKI Jakarta itu, Anies beramah-tamah dengan warga, Wilde Hayatun Nufus, Detikom. Anies mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk kedua pengantin. Dia juga berbaur dan menyapa para tamu undangan yang hadir. Anies pun disibukan dengan ajakan foto bersama dan selfie. Semua diladeninya dengan ramah. Anies baru tiba sore karena mengikuti rangkaian peringatan HAT ke-74 TNI di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur, kepada wartawan. Anies kemudian bercerita kenapa tetangga menggunakan pendapat rumah pribadinya untuk menggelar resepsi pernikahan. Anies pun membeberkan alasannya, jadi kami tuh tinggal di kampung yang gangnya hanya bisa dilewati satu mobil dan permukiman di sini padat. Jadi dari awal kami memang merancang rumah ini tidak pakai pagar, sehingga bisa dipakai untuk kegiatan warga dan kegiatan kita sama-sama. Termasuk pendopo atau joglonya juga begitu. Kata Anies. Anies mengatakan sehari-hari pendapat rumah pribadinya itu juga dimanfaatkan warga untuk kursus atau bimbingan belajar. Seminggu sekali atau dua kali juga dipakai untuk kegiatan majelis taklim atau PKK. Anies beramah-tamah dengan warga. Wildahayatun Nufus, detikom. Jadi memang tempat ini dipakai sama-sama. Masyarakat dan kami. Jadi hari ini juga bukan pertama kali sebetulnya dipakai untuk resepsi pernikahan dan kami ketika. Dulu merancang ini sudah dari tahun 2013. Saya juga tidak pernah membayangkan waktu itu bahwa saya akan tugas di Jakarta. Tapi bahwa rumah memang didesain dari awal kami pakai untuk keluarga juga bisa dipakai untuk masyarakat. Di awal memang sudah didesain begitu. Ujar Anies. Jadi Alhamdulillah sekarang bisa bermanfaat. Jadi kalau masyarakat sini ada kawinan, mereka bisa nikah di dalam monsior lalu resepsi di luar. Kami mulai dari sini 2013. Jadi sudah beberapa kali seperti ini. Memang rumah ini dipakai untuk kegiatan bersama masyarakat dan kami. Sambung Anies. Riit. Terima kasih telah menonton.